Pembangunan GBKP di Ngabang ini membuktikan warga Karo peduli dengan pembangunan iman dan budaya. Terlepas dari dominasi gereja mana berasal, baik jemaat GBKP atau non-GBKP dapat bersatu dalam budaya Karo. Pada saat ini juga kami berharap bahwa gereja kita ini memang adalah milik warga GBKP. Tapi gereja kita ini juga akan kita lengkapi nanti dengan jambur tempat pertemuan orang-orang Karo, baik yang Nasrani maupun non-Nasrani. Dan kami berharap sebagai kalak Karo yang datang merantau ke Pulau Borneo ini, kita jangan membedakan agama itu. Karena kita ini satu di dalam budaya, Merga Silima, Tutur Siwaloh, Rakosi Teluh. Agar apa yang diharapkan oleh leluhur kita dulu, Merga Silima, Solid, dimanapun kita berada. Dengan adanya gereja GBKP di Ngabang, semakin meningkatkan keimanan jemaat dan pelayanan gerejawi. Gereja GBKP akan semakin eksis untuk menjadi berkat bagi dunia ini dan juga menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan adat istiadat budaya Karo. Oleh karenanya kami mengajak semua saudara-saudara kami, khususnya masyarakat Karo yang ada di Kalimantan ini untuk bergabung, untuk mendukung, untuk ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi khususnya di dalam kegiatan-kegiatan budaya. Karena GBKP ini tidak bisa dipisahkan dengan budaya Karo. Bahkan GBKP adalah salah satu lembaga yang melestarikan budaya Karo. Kalau kita tidak mengembangkan budaya tentu budaya itu akan semakin lama semakin hilang. Dan tentu saja banyak sekali kerugian-kerugian yang timbul kalau kita tidak melestarikan budaya Karo. Oleh karenanya kami sekali lagi dari BPMK Jakarta-Kalimantan mengajak kita semua untuk bersatu hati mendukung pengembangan gereja GBKP khususnya di daerah Kalimantan, terkhusus di GBKP di Kalimantan Barat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gereja Batak Karo protestan GBKP secara sinodal terus berusaha hadir melayani jemaatnya yang saat ini banyak yang merantau dari daerah asalnya Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kehadiran GBKP di Ngabang tentunya akan membawa berkat bagi masyarakat sekitar. Selain itu jemaat GBKP dan warga Karo di Kabupaten Landak dapat bersinergi membangun landak sesuai talenta yang diberikan Tuhan kepada pribadi masing-masing. Terima kasih telah menonton!